Kembali lagi dalam episode Berto Builds Dan kali ini gue akan mereview sebuah mainan Super langka Bukan super langka ya Mungkin super tua juga Tapi gak tua-tua amat Apa itu jadi adalah Ini dia Candy Toy The Rider Machine Volume 4 Buatan Bandai Tahun 2002 Kalau ini bisa diperjelas Iya buatan tahun 2002 Jadi ini adalah sebuah candy toy Yang isinya motor-motornya Kamen Rider Dan juga dulunya mainan murah sih Cuman 300 yen Kalau kalian bisa lihat disini Dan gue baru saja memenangkannya di suatu lelang Kecil-kecilan Dan harusnya sih menangnya bisa agak murah dikit deh Tapi emang karena open beatnya mahal Jadi ya Apa? Dapetnya juga gak jadi gak murah-murah amat Jadi Kalau kalian bisa lihat disini Mungkin kalian mikir ini blind box Tapi ternyata gak Di atasnya sudah ada tulisan Disini isinya adalah Kuga dan Trigoram Wah ini dia Kesukaan gue waktu kecil Dan juga kalau disampingnya Kalian bisa lihat ada line-upnya Ride Shooter Sama Ryuki Ana Dragito dengan Dark Hopper Kuga dengan Goram Halo ada Fitri dengan Harry Kane Dan Rider Man dengan Rider Man Machine Dan karena ini episode Berto Builds Tentu saja gue akan mereviewnya Sambil ngerakitnya Jadi ini isi dalemnya Ada beberapa runner Jadi emang mesti dirakit dulu Dan juga ini stikernya Stikernya sudah dari Masa lampau sekali Lalu juga ini plastik keras Yang udah gue keluarkan plastik keras Kecuali yang ini ban Karet PVC Dan juga ini ada runner bening Untuk bikin velg Sama apa namanya Permatanya Goram Batu permatanya Goram Lalu disini ada Kantong terpisah Isinya Kuga lagi bilang Mau bilang hi ke kalian Hi Lalu juga terakhir ada Komponen yang sudah pre-painted Jadi meskipun disini ada stiker Tapi malah Ada beberapa bagian yang Pre-painted Keren ya Jadi apa Nggak terduga aja gitu loh Isinya kayak begitu Dan juga karena ini episode-nya Apa Gue ngerakit Goram juga Maka Dengan sangat terpaksa Gue membuka boxnya ini Karena emang manualnya Ada di dalam boxnya Sayang sih Cuman ya gimana Apakah bisa gue buka dengan Agak rapi Gue orangnya agak Lumayan berantakan Soalnya kalau udah Wah Lalu sebenernya Kalau kalian lihat disini tuh Dia ada kayak semacam Apa ya Area yang bisa disobek Jadi gue akan coba sobek Hati-hati juga Karena ini Delicate stuff Bener-bener Apa ya Rapuh ringkih mungkin Ini juga kartannya Udah rasanya tebal Beda sama Mainan Kamen Rider yang sekarang Box apa Kartannya lebih tebal ya Mungkin ini juga Karena udah umur juga sih Ini kan udah mainan 14 tahun yang lalu Dan gue mau membuka ini Dengan ekstra hati-hati Mungkin kalian akan Menganggap ini menegangkan Wah Akhirnya kebuka Eh jadi manualnya ada disini Oh kebalik Manualnya ada disini Seperti kalian bisa lihat Emang cara praktis Dan tidak apa ya Tidak boros kertas Ya jadi memang Ini manualnya Kalau gue baca sih Dia langsung Bertahap digabung-gabungin Dan karena ini mainan tua Gue rasanya gak yakin Mau pake sticker ini Jadi sementara Gue singkirkan dulu Karena biasanya Apa Bukan biasanya ya Emang ada beberapa Reviewer mainan Jepang Yang memilih untuk Tidak memasang Stickernya sama sekali Karena Ya apa ya Biar ada value-nya sih Jadi kayak Beli Apa Gue beli nih Tapi belum gue stickerin Jadi emang Kalau misalkan orang Mau ngecat pun Apa ya Gak Gak takut-takut amat Wah ternyata ini cuma Dua pieces Dua pieces pre-painted Keren Gue kira bakal Apa ya Gue kira yang Bagian belakangnya ini Kepisah Dan juga Karena ini dirakit Gue akan perlu ini Meskipun ada beberapa bagian yang Sebenernya gak perlu Dipasang Gak perlu pake nipper sih Tapi ya gitu loh Dan Seperti review yang kemarin Tapi gue gak tau Bakal banyak ngoceh Apa enggak ya So Let's start From the Handlebar Kita coba Mulai potongin dari Handlebar Tuh Nanti gue potongnya Kayak gak rapi-rapi amat Rapi amat Ini sih sebenernya Harusnya gak perlu pake nipper ya Jadi Memang kayaknya Dari dulu bandai itu udah Ini Ini juga Kalau dia Kalau kalian perhatikan Dia gak ada gatenya Yang apa Gak ada gate diantara plastik Dengan batang Plastik utama Dengan batang plastik kecil ini Sebenernya Berarti dia harusnya bisa tinggal dicopot Cuman gue Gak terlalu yakin sih Jadi gue pake nipper aja Kita harus berhati-hati Terhadap mainan rare Ini berarti nempel ke sini Oh iya Lalu berikutnya adalah Dia harus dipasang ke Bagian Tengah Ininya Tapi oh Dia harus dipasang terakhir Kayaknya Terus apalagi berarti ya Let's start with the wheel first Mungkin kita mulai dengan bandnya Bandnya itu Agak-agak ribet ya Oh iya Apa ya maksudnya ya Gue bisa bahasa Jepang sedikit Tapi rasanya tidak Semaksimal itu sih Wait Ya jadi emang gue bisa baca Baca huruf Jepang Tapi gue gak bisa ngerjemahin Somehow gue lagi mau motong ini tuh kayak Raguin loh Itu buat band depan Apa belakang ya Bingung Gitu lah Kalau Apa untuk bagian bandnya sih Depan belakang sama sih Gak ada yang lebih besar Atau lebih kecil Oke Lalu mana tadi velgnya Kalau kalian Enggak gue gak tau Kalian bisa lihat apa enggak Tapi rasanya kayak Ada sedikit Retakan halus Di velgnya Ada sedikit Retakan halus Ya emang karena plastik tua Belum lagi plastik bening itu Lebih riskan hancur Daripada apa Plastik berwarna solid Alright And then Oh pantesan dia harus Kita Gue lupa motong bagian Penahan Apa Yang Sockbacker depan Sockbacker depan Ya pokoknya penahan band depan Gue gak buka-bukan orang motor Jadi gak tau istilahnya Jadi gak tau istilahnya apa Oke Ini begini Lalu Seperti ini Oh boy Ini bener-bener Menakutkan Rasanya Karena ini Bener-bener Plastik tua Harusnya mungkin Bisa gue simpen MIB aja Cuman kayak This is a toy I should play with it Common opinion Masaknya bagaimana ya Keras juga Gue takut patah Malah Oh gue baru ngeh Ternyata bedanya tuh Ada yang Ada velg yang ukurannya besar Ada yang ukurannya kecil Coba ya Gue mau pasang yang disini Iya jadi Ternyata ukuran Lingkaran tengahnya Ada yang Beda Ada yang buat Ban depan Sama buat Ban belakang Wih Udah bikin gue keringetan aja Ini rasanya Pantes kok Dia gak bisa masuk ke dalam Penahan Ban Itu Lalu Kita coba ya Wait Ini bener sih Ban yang Yang ini tadi Bener sih ini Emang untuk Ban belakang Tapi kenapa ini Susah amat Masuknya ya That is the question Harusnya bisa masuk Apa emang yang ini Gue gak bisa bahasa Jepang Lagi Please Iya bener ini buat Ban depan Ini buat Ban depan Tapi Buat masukin ke bagian Tengah Helgnya itu Susah gitu Gue kayak Gue ngeri patah aja Rasanya Nah Akhirnya masuk Oh my god This toy is just Really really scary Bener bener menakutkan Man Man It's like Divising a bomb Jadi memang ini Kesini Lalu harus Dijepet Kesini Andaikan gue punya Tangan 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 Dua Tiga Tiga Atau Empat Aduh Susah Tiga 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 yang bagian depan ini yang bagian kepala motornya gue udah sumpah serapah berapa kali jadi untuk anak kecil jangan tonton video ini atau ya mungkin emang youtube itu bisa diatur target viewernya gak sih? harusnya bisa kan ya kalau kalian mendengar gue sumpah serapah apa tolong jangan ditiru unless kalian sudah berumur 18 tahun ke atas well harusnya sih gue yang menentikan diri gue sendiri dari ngomong gaya jadi cuman ya i don't know stop cuman menariknya juga mainan ini tuh plastiknya tebel banget sih interestingly tebel maksudnya bener apa ya apa? kalau menurut gue tuh kayaknya sekarang lebih tipis gitu loh plastik-plastiknya lebih tipis kalau ini plastik tebel banget kayak oh this toy is quite durable seharusnya sih nah ini kalau yang udah ini udah tempel keras kayak gini nih gak akan ada jalan balik untuk apa? meng undo nya bener-bener keras oh ini oh masih bisa masuk terus yang badan belakang tadi disini lalu iya kita langsung tempelkan yang sampingnya yang sisa disini sih lebih ke nanti sih bisa nanti kalau anehnya kalau kalian lihat disini disini ada semacam kayak apa ya bisa kita fokusin bisa kita fokusin apa? pokoknya yang ada di bagian tengah sini nih dia tuh kayak ada semacam ceruk ya atau apa sih kayak ada yang agak masuk ke dalam gitu jadi emang ini emang yang apa? yang pre-painted ini tuh emang masih dari runner juga cuman potongannya sih gak rapi ya kalian bisa lihat ya susah fokus juga ya aneh nah ya yang disini aneh banget sumpah jadi emang ya mungkin emang yang penting produksinya cepat jadi soal kualitas sih ya belakangan aja gila gila gue keringetan ngeri-ngeri sedap lalu yang ini ditempel lagi karena entah kenapa dia tadi lepas wait emang dia kayak begini ya sebenernya ada yang agak aneh juga sih bagian ininya kayaknya terlalu turun ya kurang lebih beginilah lalu bagian yang kepala motornya tadi nah baru kita kerjakan yang sampingnya nah ada beberapa bagian lalu mana ya yang ini kayaknya buat yang kiri nah yang ini nih rasanya tidak perlu nipper karena entah kenapa jadi waktu gue pertama kali ngeliat apa dalamnya tuh ternyata ini bisa dicabut dengan gampang dilihat sedangkan yang plastik yang warna hitung kayak susah amat nyambut lalu ini dimasukin kesini lalu ini dipasang ke samping sini wah gue lupa masangnya itu kickstandnya gue sih gak tau sih bakal menempelin sticker atau enggak atau bahkan gue cat sendirin dengan ya mungkin ganda marker dia cuma butuh warna emas sih kebanyakan dan silver sih ini juga harusnya apa tanduknya tanduk dan kenal potnya ini warna silver harusnya tidak sepolos ini ya tapi emang karena ini mainan murah di masanya tentu saja warnanya tidak akan mirip sehingga itu sudah kerjaannya modeler-modeler ahli apa untuk mendetilkan kendaraan ini keren lalu tinggal sayap belakangnya oh sama kristal tengahnya lalu ini ini ya harusnya sih disini sih wait 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 kayaknya gue salah oh enggak sih bener sih karena singet gue yang ini emang sayap sebelah kirinya goram oh boy itu dulu tontonan yang bener-bener menarik oh enggak sih oh enggak masuk ya oh ada suara kucing di luar siapa itu wow keren tanpa kickstand aja dia bisa dimiringin kayak begini ini tuh sih bener-bener ada suara kucing di luar kalau kalian kalau misalkan hp gue bisa menangkep suaranya kalau yang kenal pot ini tinggal dipasang kesini dan kesini oh belum selesai kurang apa namanya kurang bagian kristal tengahnya ini yang ternyata gue tinggal bisa yang bisa tinggal diputar saja lalu ditempelkan ke tengah-tengah sini nih sudah di pre-painted warna hijau juga jadi memang ya ngeringanin kerjaan upsie ternyata minusnya adalah hijaunya jadi kayak enggak terlalu nampak sih kayak enggak enggak berasa hijau banget gitu loh oh tapi kalau kalian lihat mungkin dilihat dari samping bisa kerasa sedikit hijaunya coba ya gue deketin uh oke lah meskipun enggak oke-oke amat lalu kurang kickstand tengahnya sebenarnya sih ini enggak perlu-perlu amat ya karena menurut gue juga si kuga kalau enggak salah biasanya kalau markirin try goram tuh pasti emang bener-bener miring aja kayak gini cuman ya kenapa enggak lalu tinggal kuganya meskipun kuganya sih ngomongnya sih perlu masang kepala tangan dan badannya semua tapi udah udah ter apa udah terpasang sama pabriknya jadi ya dia nambah-nambah kerjaan sedikit pun aduh aku jatuh tersungkur oke ntar gue baresin dulu jadi ini akhirnya selesai juga try goram tangannya lumayan los tangannya lumayan kendor rasanya kalau gue boleh bahas kuganya sebentar sih sebenarnya dia paint jobnya sih enggak terlalu bagus jadi yang konyol pun juga adalah emasnya itu nyampe di bawah apa gelangnya itu jadi harusnya disini itu hitam sepatunya dia itu hitam yang emasnya itu cuman ada di gelang ini ya itulah tapi selebihnya sih paint jobnya not bad ya meskipun udah kayak termakan usia juga ya tapi bagus sih enggak jelek-jelek amat juga cuman yang minus minusnya sih malah di kakinya itu dan dia sudah duduk masang tangannya rada-rada susah oke wait can you sit down or something ini moternya tuh kayaknya rasanya lebih kecil daripada kuganya deh rasanya kayak kalau gue liat di TV tuh dia ukurannya besar banget kayak orangnya tuh tidak lebih besar daripada motornya gitu namanya kayak how skalanya kayak berasa salah tapi ya ini sih mungkin coba gue rendahin tripod gue nah ini tripod bukan tripod sih ini dari Lego jadi agak-agak susah nyabutnya rasanya soalnya barangnya rendah sih dan gue rasanya pengen dapet fokus yang bagus pada mainan ini ya jadi ini sih mainannya kayak begini nah jadi ya seperti ini sih simple keren langka mahal ya ini adalah contoh tanpa stiker kayaknya mungkin gak akan gue pasang dulu stikernya karena emang kalau kata temen gue tuh mainan langka tuh harusnya emang jangan ini juga jadi emang final verdict gue sih pendapat keputusan kesimpulan gue sih emang ini bagus karena apa kok kesimpulan di awal ya jadi moldingannya lumayan oke meskipun kebanyakannya stiker tapi bagusnya adalah beberapa bagiannya udah pre-painted tapi iya jeleknya sih cuman kayak motornya tuh kecil banget gitu loh tapi dia bisa rolling dengan cukup bagus juga lalu apa ya waduh gue tuh rasanya kalau dari lu tuh suka akuga tuh emang karena dia goram ya try goram terutama atau bit goram dia pasti menabrakkan motornya sekenceng-kencengnya ke arah musuh jadi ya gue disini ada kroconya itu kranion dia namanya gue lupa sih ya kranion lalu abis itu bit goramnya pecah baru keping-keping seolah kayak dia harus mengisi ulang tenaganya ya itu sih ini emang ukurannya kayak segini maksudnya segini kalau ini kalau berdiri lurus pakai kickstand dan ini perbandingan ukuran juga dengan lego spiderman dan dengan tangan gue jadi gue rasa sekian untuk video apa video bertop build gue kali ini sampai jumpa di video bertop build berikutnya oke this is a cool tight really thank you and see you next time